Oke kali ini saya akan membedah, alah membedah Karena banyak yang nanya settingan kendang ya Kendang ketipung untuk sound dangdut di Roland SPD20 Kali ini saya akan memberikan video settingan saya ya Jadi ini aku kasih tau nih settingannya Untuk pad yang ini aku isi tak sama tamborin ya Yang ini tung sama tamborin Tung cik, tak cik, tung cik Yang ini deng sama dud Nah gimana bisa 2 sound Oh no iklan barah Oh ranggu iklan Gimana bisa 1 pukulan keluar 2 suara Ayo kita bedah Kalian tau lah Pencet edit Terus untuk instrumennya Aku pad ini dulu ya Nah untuk taknya itu di L27 Nah settingan ini Yang ini aku taruh di Nah taknya ini apa ini ya Ini pokoknya soundnya ini Ini layer A ya Layer A Nah di layer A ini level Aku buka di 11 Terus dan lain-lain Pitch-nya sesuai selera kalian lah Mau atur berapa Digi segala macem Nah yang paling penting ini FX sense-nya ini FX sense-nya ini Kalian tutup Jadi yang keluar tak cok Nah yang di layer B Aku isi tamborin ya Ini layer B Layer B isi tamborin Nah tamborin itu L27 Levelnya kalian tutup 0 Nah ini FX sense-nya Yang kalian buka Penuh Atau secukupnya lah 11 aja gak apa-apa Jadi yang keluar delay-nya doang Nah Nah kalau dijadiin satu Soalnya akan seperti ini Nah terus yang ini sama juga Sama yang ini Yang ini Sama L Yang layer A Kasih L27 Eh ini ya Ini ya Ini maaf-maaf Suara kendang ini Di bank ini pokoknya Level kalian buka Secukupnya Ini aku buka di 7 Terus pitch segala macem Atur biar Biar ketemu Tak tung-nya Kalau ini aku Di main 4 Yang tak Yang tung-nya di main 6 Instrumentnya tadi di Ini ya 0.9 Yang ini 0.7 Yang ini Tung 0.9 Yang tung 19 Sama yang di ini ya Tadi di pad ini ya Yang B Kamu buka Habis-habis 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 Yang A Efeknya di 0 kan Yang B Efeknya dibuka Levelnya ditutup Jadi yang keluar Delay-nya Oh ya Efeknya kamu pakai Efek type-nya Kamu pakai Delay DLE ya Delay Terus efek time-nya Biasanya di 16 atau 15 Tempon dangdut Standar 15 atau 16 Yang ini sama juga Yang Yang dongdut ya Dongdut Itu A Kamu kasih ini Sound ini 19 Yang B Kamu kasih 20 Untuk level Yang A Di 12 Pitch-nya Di main 4 Terus Efek kamu kosongin Terus yang B Instrumentnya ini Levelnya Di 0 kan Efeknya Dibuka Pitch-nya Di Di 5 ya Di 5 Jadi Kalau 3 sound itu Digabungkan Akan jadi Seperti ini Guys Jangan lupa Efeknya Dinyalain DELAY Wah Sik Sik Nah Gitu ya Guys Pak Tunggu Nah Ini Kalau Efek Timenya Kalian Naik Atau Turunkan Akan Merubah Apa ya Temponya Ya Semakin Naik Dia akan Semakin Pelan DELAY Semakin Lambat Jadi Ngatur Temponya Lewat Efek Time Ini Guys Segitu ya Guys Mudah-mudahan Kalian Paham Selamat Mencoba Dan Sukses Selalu Buat Kalian Semangat Main Dram Oke